Intro Gue denger-dengar si Elang Iya si Elis itu udah MBA Ngaco SM aja belum tamat udah MBA Ngaco Ini MBA yang married by accident Kauin kecelakaan Udah dong om Jangan gangguin Lola terus Kasian kan Yuk ah Oke Dan Lola Nah ini nih yang rusak citra anak sekolahan Dibawa om dari mana lagi nih Lo tadi ke rumah ya? Iya Adik lo manis-manis ya sih? Gue suka sekali Gue kan gak punya adik Sorry ya lak Gue sebenarnya suka sama lo Tapi gue gak suka kalau lo mencampuri urusan gue terlalu jauh Film Blok M merupakan film remaja yang dirilis pada tahun 1990 Dan merupakan salah satu karya sutradara Edward Vesta Sirait Film yang naskahnya ditulis oleh Helmy Yahya ini Bercerita seputar kehidupan remaja SMA di Jakarta Yang senang menghabiskan waktunya sepulang sekolah dengan nongkrong di sekitar lintas melawai Blok M Seorang siswi SMA bernama Lola Diperankan oleh aktris Desi Ratnasari Memiliki tiga orang sahabat yang selalu menemaninya di sekolah Dan saat nongkrong di Blok M Mereka adalah Widya, Uyun, dan Winda Lola sendiri berasal dari keluarga yang cukup mampu di Jakarta Ayah Lola diperankan oleh aktor Yosea Noaas Sedangkan sang ibu diperankan oleh aktris senior Leni Marlina Kedua orang tua Lola selalu sibuk dengan kegiatan bisnisnya Karena itu Lola seringkali merasa kesepian bila sudah berada di rumah Sehingga ia kerap mencari hiburan bersama ketiga sahabatnya itu di luar rumah Di sekolah Lola juga memiliki teman bernama Cindy Yang diperankan oleh aktris Paramita Rusadi Adik-adik lu baik ya? Gue bersyukur punya adik-adik seperti mereka Gue ingin membesarkan mereka dengan tanganku Cindy dikenal kerap menemani om-om hidung belang dengan imbalan uang Atau barang-barang berharga Yang di saat itu mereka sebut sebagai perempuan eksperimen Suatu hari Lola dan ketiga temannya memergoki Cindy Sedang bersama om-om di dalam sebuah mobil Kemudian terjadi kesalahpahaman ketika salah satu teman sekolah mereka Menjelekan Cindy melalui radio yang sedang live Dengan mengatasnamakan Lola Mendengar hal itu Cindy sangat marah Dan mendatangi Lola dan ketiga temannya yang sedang berada di dalam mobil Ketiga teman Lola tidak terima dengan tuduhan dan perkataan Cindy Karena mereka merasa tidak melakukan apa-apa Tapi Lola mampu menenangkan keadaan dan mengajak ketiga temannya itu untuk meninggalkan Cindy Keesokan harinya Cindy menelpon Lola untuk meminta maaf Karena ia telah salah menuduh Lola Cindy juga mengaku bila dirinya sudah mengetahui Siapa pelaku sebenarnya yang telah mempermalukan dirinya Karena penasaran dengan kehidupan Cindy Lola kemudian memutuskan untuk mencari alamat rumah Cindy Di sana Lola sempat bertemu dengan adik Cindy dan berbincang-bincang dengannya Lola merasa senang karena ia sendiri adalah anak bungsu yang tidak memiliki adik Namun Cindy merasa tidak senang bila Lola sampai bertunjung ke rumahnya Cindy merasa khawatir bila adiknya sampai mengetahui tentang apa yang ia kerjakan setelah pulang dari sekolah bersama om-om hidung belang Bukannya menjauh, Lola yang memang berniat ingin berteman dengan Cindy Justru mengajak Cindy untuk berbincang empat mata sepulang sekolah Lola juga menawarkan Cindy pekerjaan lewat relasi sang ayah Di akhir cerita, Cindy akhirnya menerima tawaran Lola untuk menjadi salah satu sahabatnya Karena melihat ketulusan hati Lola Sementara itu, Uyun yang kalah taruhan karena Lola ternyata tidak menjauh dari hubungan persahabatan mereka Akhirnya harus mencium Kadir, yang diperankan oleh aktor Chris Salam Selain sejumlah nama yang telah disebutkan sebelumnya Film Blok M ini juga dibintangi oleh beberapa nama aktor dan aktris tanah air Seperti Ciata Hendriani yang berperan sebagai Winda Nia Lavenia sebagai Widya Dan Rizky Indira sebagai Uyun Ada pula aktor senior Toro Margen sebagai Om Ario Aktris cilik Chika Francisca yang berperan sebagai Lisbeth Adik Cindy Dan Remy Silado Lalu, setelah sekitar 33 tahun berlalu Bagaimana kabar dari para pemeran film Blok M saat ini? Selain berperan sebagai Lola di film Blok M Desi Ratnasari juga tercatat sudah ikut membintangi sekitar 18 judul film layar lebar Sejak tahun 1988 hingga 2023 Desi Ratnasari yang kini sudah berusia 49 tahun ini Juga diketahui ikut bermain di lebih dari 60 judul sinetron dan FTV Sejak tahun 1989 hingga 2014 Selain dikenal sebagai aktris dan penyanyi Desi Ratnasari juga terjun di dunia politik Dengan menjadi anggota DPR RI Dari Partai Amanat Nasional Selain berperan sebagai Cindy di film Blok M Aktris Paramita Rusadi diketahui ikut bermain di sekitar 29 judul film layar lebar lainnya Sejak tahun 1984 hingga 2022 Dia akan mengajari saya berenang Cuma sejak kemarin saya agak pilek Mungkin karena gak biasa keluar malam Dan ayahmu? Ayah sedang ke Banyu Mas Aktris yang kini sudah berusia 57 tahun ini Juga tercatat ikut membintangi lebih dari 40 judul sinetron dan FTV Sejak tahun 1993 hingga 2022 Selain berperan sebagai kadir di film ini Aktor Chris Salam juga tercatat sudah ikut bermain di 14 judul film layar lebar Sejak tahun 1980 hingga 2018 Adik dari aktor Roy Martin yang kini sudah berusia 65 tahun ini Juga diketahui berprofesi sebagai pengacara Selain berperan sebagai Widya di film Blok M Namanya Lavenia lebih dikenal masyarakat sebagai penyanyi Yang telah menghasilkan sejumlah album Sejak tahun 1985 hingga 2000 Sayangnya, tidak banyak yang diketahui terkait kabar dan kegiatan Dari mantan gadis sampul tahun 1991 ini Setelah menetap di Australia Sementara itu, setelah berperan sebagai Winda di film ini Tidak ada catatan terkait karir dan kabar dari Chiata Hendrayani Yang sempat menjadi finalis gadis sampul di tahun 1990 ini Sama halnya dengan Chiata Hendrayani Sayangnya tidak banyak catatan terkait kabar dari Rizky Indira Setelah berperan sebagai Uyun di film Blok M Selain berperan sebagai Ayah Lola Aktor Yoseano Waas juga tercatat ikut membintangi sekitar 25 judul film layar lebar Sejak tahun 1973 hingga 1990 Salah satu pendiri dari Organisasi Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan ABRI Atau FKPPI ini Meninggal dunia pada 26 September 2007 Di usianya yang ke-72 tahun Sementara itu, selain berperan sebagai Ibu Lola Aktris senior Leni Marlina tercatat sudah bermain di lebih dari 80 judul film layar lebar Sejak tahun 1970 hingga 2012 Ada nasihat bagus dari Anton Chekhov Pengarang Rusia? Iya Beliau itu berkata Suatu saat kamu perlu untuk tidak memikirkan kesuksesan dan kegagalan Jangan biarkan hal itu mengganggu dirimu Aktris yang kini sudah berusia 69 tahun ini Pernah dua kali masuk dalam nominasi Piala Citra Salah satunya saat bermain di film berjudul Jangan Ambil Nyawaku Pada tahun 1981 Selain berperan sebagai Om Aryo di film Blok M Aktor senior Toro Margens juga diketahui ikut membintangi lebih dari 50 judul film layar lebar Sejak tahun 1974 hingga 2018 Pokoknya kamu tuh gak usah ngomong apa-apa tentang saya lah Jangan Dan satu hal lagi Jangan Kalau di desa Cibulu ini Nama saya itu bukan Pak Toro Tapi Pak Sugi Pak Sugi Aktor bernama asli Sutoro Margono ini Juga tercatat ikut berperan di sekitar 30 judul sinetron televisi Sejak tahun 1994 hingga 2018 Saya itu gak butuh alasan macem-macem dari mereka Gak butuh Yang saya mau tahu adalah 20 calon TKI harus sehat Iya siap Siap bos Bagus Toro Margens meninggal dunia pada 4 Januari 2019 Di usianya yang kayak 68 tahun Selain bermain di film ini Aktris cilik Cika Francisca juga diketahui ikut membintangi beberapa film layar lebar Salah satunya di film berjudul Tragedi Bintaro Pada tahun 1989 Sayangnya tidak ada catatan lainnya terkait karir dan kabar dari Cika Francisca saat ini Selain berperan di film ini Aktor Remy Silado juga tercatat ikut membintangi sekitar 10 judul film layar lebar Sejak tahun 1986 hingga 2016 Gimana kita pemama? Your timing is awful as always Ngana selalu datang di waktu yang tidak tepat Karena cuma bikin trosol petorak Panggil dah Panggil joe Aktor yang juga seorang penulis ini Meninggal dunia pada 12 Desember 2022 Di usianya yang ke-77 tahun Demikian sedikit informasi Terkait kabar dari para pemeran film Blok M saat ini Bila ada informasi lainnya Silahkan ketik di kolom komentar Tetap dukung perfileman Indonesia Dan sampai jumpa di video best list selanjutnya Terima kasih telah menonton!